Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah bersumpah dengan nama malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Nyawa orang kafir. Adapun kesempatan kali ini, InsyaAllah kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang seterusnya. Adapun ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَنَّاشِطَاتِ نَشْتَوْ Lagi-lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah. Di sini bermakna demi. Yaitu وَوْلْقَسَمْ وَوْلْقَسَمْ Sumpah demi artinya, bukan dan. Tidak berarti setiap وَوْلْقَسَمْ Itu bermakna dan. Tergantung. Ada وَوْلْقَسَمْ Ada وَوْلْقَسَمْ Ada وَوْلْقَسَمْ Tetapi dalam surat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawali kalimat-kalimat yang akan dia jelaskan, yang akan Allah jelaskan dengan sumpah-sumpah demi malaikat-malaikat. Ada pun dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang yang beriman. Tentu berbeda apa? Antara ketika malaikat-malaikat pencabut nyawa ketika mencabut nyawa orang kafir itu berbeda rasanya dengan ketika malaikat-malaikat ini mencabut nyawa orang yang beriman. kalaulah ketika malaikat-malaikat pencabut mencabut nyawa orang kafir itu dengan begitu keras dengan begitu menyakitkan dengan begitu tidak sumpah. Tetapi ketika malaikat-malaikat ini mencabut nyawa orang yang beriman maka sebaliknya dengan begitu lembut dengan begitu sumpah dengan begitu baik sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang tetapi saya ambil wajahu istidhal dari hadis ini terkait dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa orang yang beriman. dimana Nabi SAW bersabda ya ji'u malakul maut alaihissalam hadta ya jelisa inda raksihi wa qala maka kemudian malakul maut datang mendatangi siapa? orang yang beriman yang tidak mati kemudian malakul maut ini duduk di sisi kepala orang yang beriman kemudian dia berkata di riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan ya ayatuhan nafsul ya ayatuhan nafsul tayyibah wahai jiwa yang baik wahai jiwa yang tenang ukhruji ila maghfirati minallahi wa riduhan keluarlah menuju ambunan dan keriduhan Allah SWT kemudian keluarlah nyawa orang mu'min ini ibarat seperti tetesan air yang menganir dari teko barangkali ketika kita hendak minum Pak ya mengeluarkan air dari teko ke gelas itu begitu mudah demikian ibarat nyawa orang yang beriman ketika keluar dari jasad semoga Allah SWT golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman matikan kita dalam keadaan khususul khatiwa hadirin azani Allah wa'iyaku akan tetapi selembutnya selembut-lembutnya nyawa orang yang beriman ketika keluar dari jasadnya tetap saja mereka atau kita semua akan merasakan sakratul maut Pak apa itu sakratul maut yaitu rasa sakit manakala proses dicabutnya apa namanya ruh dari jasad kita dan ini pasti dirasakan oleh setiap manusia tidak terkecuali al-ambiyah para nabi tidak terkecuali rasul sallallahu alaihi wa sallam dalilnya mana diantara dalilnya disebutkan di dalam al-qur'anul karim telah datang sakratul maut dengan benar sakratul maut benar-benar akan datang kepada setiap manusia dan itulah sakratul maut yang kalian lari menghindar darinya siapa yang tidak takut dengan kematian siapa yang tidak takut dengan sakitnya sakratul maut kita ingin lari dari sakratul maut tapi tidak ada yang bisa sebagaimana Allah ta'ala firmankan di dalam al-qur'anul karim dimanapun kalian berada maut pasti akan mendapati kalian dan bersamaan datangnya malukul maut kepada manusia di saat itu sakratul maut akan dirasakan oleh manusia walau kuntum fi burujimu syahyada kalau sekiranya kalian berada dibalik apa namanya benteng yang kokoh pastilah maut akan mendapati kalian hadirin azani Allah wa'iyah mungkin sebagian kita melihat betapa proses kematian seseorang terlihat di sebagian video di beberapa video yang beredar di masyarakat itu ada pak saya melihat beberapa hari yang lalu ada video kalau tidak salah ya di share juga di WA di grup-grup ada laki-laki wajahnya dari India dia itu sedang bekerja masih muda umurnya mungkin seusia 25 tahun kurang lebih nah tiba-tiba ada sesuatu yang datang yang mendatanginya seolah-olah mau menerkam dia mau menyakiti dia sehingga tangannya itu mengusir mencoba untuk mengusir sesuatu tersebut kita tidak melihat apa itu Wallahu'alam sepertinya malakul maut yang hendak mencabut nyawanya tetapi apa daya orang tersebut tidak mampu untuk mengusir malakul maut dan pada akhirnya dia mati nah di kesempatan lain ada juga video yang beredar ya seorang wanita masih muda juga kurang lebih umur 25 sampai 30 tahun dia sedang duduk-duduk di sebuah restoran sepertinya sedang memesan minuman dan ketika minuman datang dia melihat dari sisi kanannya seperti ada sesuatu yang hendak menerkamnya dia coba mengusir-ngusir tidak mampu pada akhirnya dia mati demikianlah kematian yang kita tidak bisa lari dari kematian walau hanya satu hasta walau hanya satu jengkal dan sakaratul maut pasti akan dirasakan oleh setiap manusia hadirina azali Allah wa'iyakum Nabi s.a.w. suatu ketika pernah mencuci kedua tangannya lalu mengusap kepada wajahnya dan bersabda inna lilmauti sakarat sesungguhnya pada kematian itu terdapat sakarat dan ini peringatan kepada kita apa kita akan mati dan kita akan merasakan sakaratul maut nah kalau misalkan ada pertanyaan ustad kenapa orang yang beriman merasakan sakaratul maut kenapa merasakan sakit ada yang bisa jawab pak kenapa orang yang beriman merasakan sakarat bagaimana ada yang bisa jawab nah silahkan untuk mengugurkan dosa ada lagi ada yang mengugurkan dosa ya insyaallah 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 barakallah ada yang lain ya kalau mungkin pertemuan ke depan datang lagi insyaallah anak kasih Musa insyaallah ya ada yang lain diantaranya adalah untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah dan menambah kebaikan untuknya bagaimana kalau Nabi Nabi tidak punya dosa maksud tapi merasakan sakarat ya adalah untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang-orang yang beriman ada kalanya dia berbuat dosa maka adalah untuk menghapus kesalahan kesalahannya karena memang sakaratul maut itu adalah ujian dan ujian pada umumnya ketika seseorang tertimpa ujian apapun musibah apapun dan menghadapinya dengan sabar maka hikmahnya besar yaitu menambah kebaikan untuknya dan mengampuni dan menghapus segala kesalahan yang dia miliki sebagaimana disertakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sebuah musibah atau apa saja musibah yang menimpa seorang Muslim baik itu Rasulullah misalkan karena bekerja seharian seorang suami ya dari pagi pulang pagi kadang-kadang maka Allah akan menghitungnya apa akan menggantinya dengan pengampunan dosa walau wasabin juga rasa sakit yang terus menerus dirasakan seperti misalkan asam urat polesterol dan lain sebagainya terlebih sakit-sakit yang parah jantung jantung dan lain sebagainya Allah akan menggantinya kalau kita sabar dengan pengampunan penghapusan kesalahan-kesalahan rasa cemas dari bahaya yang sekiranya dapat menyakitinya misalkan kita diancam dibunuh saya pernah diancam dibunuh di kampung saya kenapa karena saya di fitnah bahwa saya ini aliran sesat yang apa namanya yang beda dengan dengan pada umumnya masyarakat di kampung saya disana hanya karena saya jengot cingkrang dan lain sebagainya padahal kita sama-sama muslim baik Enbu atau Muhammadiyah atau Salafi kita ini saudara kita memiliki akidah yang sama betul ada perbedaan tapi tidak jadikan alasan itu menjadi sebuah permusuhan tidak apapun organisasinya selagi kita muslim memiliki akidah yang sama sudah kita ini saudara tidak boleh saling menyesatkan apalagi saling mengkafirkan na'udhu bin la'imin zalik tidak boleh terjadi di tempat ini khususnya umumnya di tempat-tempat yang lain kita sama-sama memiliki hak untuk saling mencintai saling mengunjungi saling mendoakan hadirin a'zani Allah wa'iyahku muka kalau seandainya kita memiliki rasa cemas sekiranya nanti ada bahaya yang dapat menyakiti kita itu pun dicatat sebuah ujian yang akan menghapus kesalahan kita wala'ham wala'hammin wala'husnin juga rasa sedih yang menipa kita wala'adha dan gangguan wala'hammin juga ya apa namanya gundah pulana hatta' syaukat yusha' sampai duri yang menusuknya ya apa yang dipusuk misalkan tangan ya kita berjalan kemudian kaki kita terpusuk duri kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab musibah yang dia rasakan nah termasuk musibah yang dialami oleh manusia ketika ajang menjemputnya adalah sakaratul ma'u ya jadi kemudian jangan salah paham kalau kita mendapati misalkan ada tetangga gida ya ketika setelah matinya matanya misalkan terbelalak ya wajahnya pucat ya kemudian mulutnya itu mengangah jangan kemudian kita ponis wah ini nih ya bermasalah ini orang nih ya ini bukan orang baik ini ada masalah terus kita cari jangan-jangan ini matinya karena riba jangan-jangan ini matinya karena minum fuma seperti ini hingga matanya terbelalak pucat hingga kemudian diser kemana-mana na'udhu billahi binda'alik kalau dia orang yang beriman kemudian dia merasumkan sakarotel maut yang membuat matanya itu terbelalak tetap kita husnul mengingat hadis Nabi SAW bahwa musibah apapun yang menimpa kita itu adalah sebuah kebaikan yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kita hadirin hadirin azan ya memang ada tanda-tanda seseorang itu dianggap husnul khatimah ada juga tanda-tanda seseorang disebut suhul khatim nah kita hanya berpangku atau berdalil hanya dengan tanda-tanda yang memang ada dalilnya bahwa ini itu husnul khatimah ini itu suhul khatimah karena ada dalil dari sunnah Nabi SAW kita bisa mempunis bahwa sehulan Pak Haji Rahmat nanti Pak Haji Rahmat kita semua akan wafat semua insyaAllah cepat ataupun lambat ini contoh saja Pak Haji kalau kemudian Pak Haji Rahmat ketika meninggal kemudian mengucapkan La ilaha illallah kalimat terakhirnya kita boleh ponis bahwasannya beliau mati dalam keadaan hasil khatimah karena memang ada dalil dari Nabi SAW di mana disebutkan di mana disebutkan barang siapa yang akhir dari katanya adalah maka dia masuk ke dalam surga ini jaminan dari Nabi SAW jadi biasakan diri kita ketika kita sebelum mati dari sekarang mengucapkan La ilaha illallah terus jadikan zikir keseharian kita jangan biarkan lisan ini kering ngelamun tetapi basahnya lisan kita dengan lagi la ilaha illallah karena biasanya seseorang mati di atas kebiasaannya ketika dia hidup ketika biasa hidupnya itu bermaksiat biasanya mati dalam keadaan bermaksiat dan ketika biasanya dia melakukan ketaatan maka biasanya dia pun mati maka seseorang mati tergantung pada kebiasaannya kemudian ada tanda lain seseorang dianggap sebagai khusul khatima mati dalam keadaan khusul khatima ketika dia mati keluar dengan di idahinya itu ada keringatnya maka kita bisa ponis bahwa dia itu mati dalam keadaan beriman khusul khatima dan ini datang dari Nabi SAW suatu ketika ada seorang sahabat mendengar bahwasannya saudaranya itu sedang sakit parah dan ia berkunjung kepada saudaranya dan didapati dia sedang sekar kemudian meninggal lalu didapati bahwa di sana di dahinya itu ada keringat lalu beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW Al-Mu'min yang mutu bi'arkal jabi orang yang orang yang beriman ketika dia mati maka terdapat keringat dalam jidatnya di atas jidatnya maksudnya ini tanda dia itu khusul khatima dan banyak lagi tanda-tanda khusul khatima seperti orang yang berperang di medan jihad misalkan melawan orang-orang kafir yang memberangi ke muslimin maka otomatis dia mati dalam keadaan khusul khatima asal niatnya lurus amanah dalam mengatur ganimah rampasan perang ada juga jenis-jenis apa namanya syahid yang lain jadi syahid itu bukan hanya sekedar dia mati di atas medan jihad bukan tetapi ada hal lain yang menjadikan dia itu syahid seperti apa seperti orang yang membela hartanya mempertahankan hartanya keluarganya agamanya dan juga darahnya sebagaimana disebutkan oleh nabi sallallahu ma'arih wassalam man putila duna manihifah wasshahid barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya maka dia syahid jadi beruntung orang yang mati misalkan dibegal misalkan orang yang dibegal mempertahankan motornya tapi dia dibunuh sudah syahid atau dirampok mempertahankan hartanya kemudian dibunuh oleh perambok maka dia syahid kemudian jenis syahid yang lain adalah man putila duna ahli fahwa syahid barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya membela keluarganya maka dia syahid misalkan ada perambok ini contoh kasus saja ada perambok kemudian ingin melukai keluarga kita na'udzubillah kita bela akhirnya kita yang mati maka kita syahid kemudian ada jenis syahid yang lain barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid misalkan kita dituntut untuk murtad meninggalkan agama kita atau melecehkan agama kita sendiri kalau tidak melecehkan agama kita misalkan maka kita akan dibunuh nah kita mempertahankan agama kita kemudian kita dibunuh maka kita syahid kemudian ada jenis syahid yang lain menputilah dunadami fahuwa syahid barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid contohnya seperti yang tadi ada orang yang menyerang kita tiba-tiba kita membela diri dan pada akhirnya kita mati maka kita dicatat sebagai syahid apa ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai syahid amin hadirin azan ya Allah wa iya tetapi perlu kita fahami Pak bahwa syahid itu bertingkat-tingkat ya bertingkat-tingkat berbeda-beda sebagaimana dijelaskan oleh al-imam al-nawawi rahimahullah wa ta'ala dalam kitabnya al-minhaj syarah sahih muslim bahwa tingkatan syahid itu ada tiga yang paling pertama adalah syahid di dunia dan syahid di akhirat ya siapa nih adalah orang yang mati di bedan jihad kemudian ya nah kalau syahid di dunia dan di akhirat tentu ya di dunia dia tidak dimandikan dia tidak di kafani dan tidak disalahkan ya langsung di kuburkan saja sudah nah ini namanya syahid dunia dan syahid akhirat ada pun yang kedua adalah syahid di akhirat saja tetapi tidak syahid di dunia nah contohnya tadi orang yang membela hartanya orang yang membela keluarganya orang yang membela darahnya atau jenis-jenis syahid yang lain dia mati dalam keadaan tertimbun atau kena reruntuhan bangunan atau tenggelam atau kebakaran atau seorang wanita yang melahirkan dan mati maka dia dianggap syahid ya tetapi hanya di akhirat berarti di dunianya tetap ya melalui proses dimandikan kemudian di kafankan kemudian disolatkan dan dikuburkan pastinya nah ada juga syahid di dunia yang ketiga syahid di dunia tetapi tidak syahid di akhirat ada yang bisa menyebutkan contohnya adalah orang yang ikut medan jihad tetapi dia salah dalam niat atau tidak amanah misalkan dalam peperangan yang lawan kafir harbi maka ketika kaum muslim untuk memenangkan peperangan tersebut harta yang dibawa oleh orang-orang kafir maka sudah jadi otomatis milik orang muslim nah ketika korupsi ya harta gulibah tersebut misalkan dicuri dia curi maka dia jihad di dunia ya syahid di dunia ya tetapi tidak syahid di akhirat tidak usah di kafankan tidak usah dimandikan tidak usah disolatkan kubur tetapi dia tidak dicatat sebagai syahid ini tingkatan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimah Allah Hadirina Asali Allah Wa Iyakum kembali kepada ayat bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malakul maut hakikatnya bukan sekedar sumpah akan tetapi sekaligus mengingatkan kita bahwa kita ini akan dicabut nyawanya oleh malakul maut kapan bisa besok bisa lusa Allah tidak tahu yang pasti kita akan mati sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim setiap nyawa pasti akan merasakan kematian cepat ataupun lambat kita seringkali mendengar ayat-ayat ini entah berapa ribu kali bisa jadi ratusan kali bisa jadi ribuan kali tapi apakah kita sudah menyadari dan mempersiapkan diri untuk terus yang mengumpulkan beka menghadap ilahi di akhirat nanti sudahkah atau kita masih lalai hadirin ingatlah sebuah pepatah arah mengatakan engkau mengharap keselamatan keberhasilan tetapi kau tidak menempuh jalan keselamatan tersebut kita mengharapkan keselamatan di akhirat keselamatan setelah kematian kita tetapi kita tidak menempuh jalan ketaata tidak terus semangat mengumpulkan bekat malah asik dengan kemaksiatan maka kata kepatah arah seperti sesungguhnya safina perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan hanya menghayal saja sehari-hari menghayal ya Allah saya ingin selamat di alam kubur ya Allah saya ingin selamat di akhirat ya Allah di alam masyar saya ingin selamat di atas sirat ya Allah tiap hari menghayal seperti itu tidak ada gunanya Pak kalau tidak diberangi dengan amalan ya tidak akan selamat hanya dengan menghayal selamat adalah dengan sebuah amalan nyata baca Quran menghafal Quran datang ke majelis ilmu ya terus mengamalkan ilmu dan seterusnya dari amalan amalan yang utamanya yang utamanya adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan perhatikan kewajiban kita seorang suami sudah ditunaikan dulu kewajiban seorang hamba sudah ditunaikan dulu baru kemudian perhatikan subnasionalnya terus kita instroneksi terus isap diri kita apakah kita sudah menjadi hamba yang baik atau hamba yang lalai jangan seperti halnya kita ini seperti orang orang yang sembuh kita mengira diri kita ini orang yang baik tetapi hakikatnya kita ini orang yang buruk maka ingat bahwa kita ini akan mati dan kita pun akan merasakan sekarang sedangkan yang namanya iblis yang namanya syaitan akan terus menggoda manusia sampai ketika kita sekarang semangat syaitan itu berjuang benar-benar untuk menggoda menggelincirkan manusia agar mereka menyimpang dari jalan yang lurus sampai-sampai dipisahkan oleh imam ad-zahabi rahimah dalam kitabnya siar a'lamin nubala tentang proses wafatnya imam ahmad bin hambal suatu ketika diceritakan oleh anak imam ahmad bin hambal suatu ketika imam ahmad bin hambal menjelang wafatnya dan sedang proses najak kalau bahasa cerbonya mungkin najak anaknya menuntun mentalkin bapaknya imam ahmad bin hambal la ilaha illallah dengan harapan anaknya ini agar bapaknya bisa mengucapkan dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah ketika dituntun dengan ucapan la ilaha illallah imam ahmad justru mengatakan la tidak belum sampai tiga kali tidak belum tidak belum bingung anaknya kau bisa imam ahmad ditalqin mengucapkan la ilaha illallah justru beliau menjawab dengan tidak belum tidak belum tidak belum ada apa sehingga ketika di tengah kritisnya imam ahmad bin hambal sadar ditanya kurang lebih seperti ini wahai bapakku ada apa dengan kenapa mengucapkan la tidak tidak belum tidak belum ini bahasa saya seperti itu pak ya bahasa sederhananya lalu imam ahmad bercerita bahwa tadi iblis itu menggigit jari-jarinya kemudian mengucapkan kepada mengatakan kepada imam ahmad wahai imam ahmad engkau telah berhasil engkau telah berhasil imam ahmad tahu orang ali bahwa dia tidak dikatakan berhasil sampai di stiqomah mempertahankan keimanannya mempertahankan keislamannya selama sampai dia itu mati benar-benar nyawanya dicabut oleh malaikat sehingga ketika iblis mengatakan seperti itu kepada imam ahmad langsung secara tegas imam ahmad mengatakan tidak belum coba kalau seandainya imam ahmad mengatakan oh iya saya berhasil maka dia akan timbul ujung ya sombong nah iblis itulah yang iblis inginkan darinya agar imam ahmad sombong berarti apa kemudian imam ahmad mati dalam keadaan sombong su'ul khabibah ini yang diharapkan iblis ya sehingga apa namanya biasakan diri kita ini untuk istiqomah ya di atas ketata ya karena selamatnya kita manakala kita istiqomah ya istiqomah di atas ketata ya karena betapa banyak orang yang dulunya ahli ibadah ahli taat tetapi karena dia capek dengan ketaatan futur ya ah capek dari majelis ilmu males ah ngaji capek dari salat malam capek dari berpuasa capek dari baca kutat akhirnya dia istirahat ya dengan melakukan kemaksiatan nah di saat itu Allah mencabut nyawanya sehingga ya disebutkan di dalam hadith Nabi SAW dan ini adalah sebuah peringatan bagi kita dimana Nabi SAW bersabda inna inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jandah hatta ma yakuna baynah huwa baynah illa zirab fayasfiq alihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayatuk uluha sesungguhnya ada seseorang diantara kalian yang terbiasa melakukan amanan salih amalannya ahli surga solat malam puasa membaca Al-Quran bersedakoh dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dia lakukan sampai-sampai disebutkan oleh Nabi jarak antara dirinya dengan surga itu hanya zirab satu hasta saja yang kalau seandainya di akhirah hayatnya dia istiqamah sudah masuk surga akan tetap takdir lebih mendahulunya dan kemudian dia justru mengamalkan atau melakukan amalan ahli neraka entah bermaksiat entah minum komen entah berjudi entah menonton apa namanya pornografi misalkan di gadget-gadgetnya di hp-hp-nya na'udhu billahi bin zhaliq dan maksiat-maksiat yang lainnya dan pada saat itu Allah mencabut nyawanya fayaduhuluham maka kemudian Allah masukkan ia ke dalam neraka na'udhu billahi bin zhaliq semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala kemaksiatan yang ada ya jangan sampai kemudian kita ya merasa capek dari ketata jadilah jadilah sebagaimana Imam Ahmad bin hambam ketika ditanya oleh seseorang wahai imam ya kenapa kau sibuk dengan mengajar dan belajar ibadah apa kata Imam Ahmad ar-rahatu fil jannah istirahat itu di surga ada pun di dunia itu tempatnya beramal terus mendapatkan apa namanya mengamalkan amalan soleh ya mengumpulkan bekal sampai kapan mati sehingga Allah ta'ala berfirman wa'bud rabbaka hatta yak yakal yakin ini motivasi yang sangat luar biasa dari Allah ta'ala sembahlah ibadahilah rob kalian sampai kapan sampai mati seberapalah masih kita hidup di dunia sehingga kita merasa lelah dengan ibadah memilih asik dengan kemaksiatan bagaimana mungkin kita merasa tenang merasa berada di zona nyaman sedangkan bahaya memhadang kita dan sebaliknya kalau seandainya kita sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan ya banyak mungkin ya sebelumnya kita ini melakukan dosa ya tapi pesimis untuk berubah karena mengingat sudah nyemplunglah sudah hitam ada ada yang seperti itu karena sudah saking banyaknya mengamalkan dosa akhirnya dia pesimis dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau berubah tidak mau bertobat maka kita jangan demikian tetap seberapapun banyaknya dosa yang kita lakukan perbaiki diri kita dengan taubat dan amalan salih ya karena betapa banyak orang-orang yang sudah melampaui hidupnya dengan melampaui batas ya menjadi orang yang jahat buruk tapi dia tetap optimis mendapatkan rahmat Allah akhirnya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya dan matikan dia dalam keadaan khusus khatimah masukkan dia ke dalam surga demikian pula Nabi sallallahu wa ta'ala bersabda inna ahadamu la ya'amalu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira'un fayasbibu alaihim kitab wa ya'amalu fayamalu bi'amali ahli jannah fayatuhuluha sesungguhnya ada seseorang diantara kalian yang melakukan amalan ahli neraka terbiasa dengan amalan ahli neraka biasa minum konger biasa gak sholat biasa berjudi sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu diri ruk saja ya sangat dekat sekali kalau seandainya dia istiqomah di atas burukan sudah otomatis dia menjadi ahli neraka akan tetapi ya takdir berkata lain dia berusaha untuk melakukan amalan ahli surga hingga Allah subhanahu wa ta'ala matikan dia di atas ketaatan dan masuk ke dalam surga kita mungkin sering ya mendengar kisah masyur ya yang seringkali disebutkan di atas mimbar-mimbar misalkan ya atau ceramah-ceramah bahwa ada ya seseorang yang pernah membunuh 99 nyawa seringkali kita dengar itu ya tapi tidak ada tidak ada salahnya kalau kita terus-menerus ya membaca kisah tersebut menghayati bahwa Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas bagi siapa saja yang ingin mengharapkan rahmat dari Allah mengejar rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana orang ini ketika sudah membunuh 99 nyawa maka meminta petunjuk kepada manusia ya wahai manusia tunjukkan kepadaku seseorang yang paling alim di dunia ini hanya saja manusia ya menunjukkan dia kepada ahli ibadah sudah akhirnya ditanyalah ahli ibadah ini apakah aku masih memiliki taubat aku masih bisa bertaubat kepada Allah dan mendapatkan ampunan apa kata ahli ibadah ini gak ada engkau tidak layak mendapatkan taubat engkau tidak layak mendapatkan ampunan dari Allah akhirnya tanggung dikenalkan menjadi seharus dibunuh ya kemudian tanya lagi kepada manusia tunjukkan kepadaku ya seseorang yang paling alim di muka bumi ini ya akhirnya pertanyaan yang kedua dijawab dengan benar ditunjukkanlah kepada orang yang paling alim pertanya kembali apakah aku masih ya layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah ya kata orang alim ini kau masih berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah tapi dengan catatan kau harus hijrah meninggalkan kampung halamanmu yang diisi dengan orang-orang ahlul maksiyah hijrah menuju negeri yang diisi oleh ahlul ibadah akhirnya dia pergi ya meninggalkan kampung halamannya namun di tengah perjalanan beliau dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan khusul khatimah dan dimasukkan ke dalam suhudah ya jadi kita jangan pesimis pak keusah kita memang banyak kesalahan kita memang banyak tetapi ampunan Allah begitu luas hadirin ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua ada pun ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wassabihati sabaha lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat ya kalau tadi yang pertama dan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mala bulmau ada pun yang ketiga Allah bersumpah kata Allah demi malaikat yang turun dari langit begitu cepat ini sifat malaikat pak yang punya gerakan yang sangat cepat lebih cepat mana ya malaikat dengan jin pak jin itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya begitu cepat gak ada apa-apanya pak jin jauh kalah kalah cepat oleh malaikat jin pak kalau ingin mencuri khobar ke langit ya dimana khobar itu setelah didapatkan oleh jin maka akan ya diberikan kepada para dokun ya pada paranormal ya nah jin itu butuh bekerjasama dengan jin-jin yang lainnya bertumpuk-tumpuk sampai ke langit untuk mencari khobar untuk mencuri khobar tetapi malah para malaikat ya ketika ingin turun dari langit ataupun naik itu tidak butuh bertumpuk-tumpuk sudah turunnya begitu cepat sebagaimana dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ketiga ini contoh kasus ya bukti nyata bahwa malaikat memiliki gerakan yang begitu cepat terjadi dan ditulis di dalam Al-Quran Al-Karim ya bahwa Sulaiman Nabi Sulaiman Pak ya Nabi Sulaiman ini luar biasa ya seorang Nabi yang dianugerahkan mu'jizat yang luar biasa beliau ini selain memang bisa mengerti bahasa hewan beliau juga yang memiliki bala tentara bukan hanya dari kalangan manusia ya jin juga ya memiliki ya memiliki bala tentara dari kalangan jin diantaranya Ifri namanya Pak mungkin Bapak sudah fahami apalagi yang dulu pernah terjun di dunia klinik ya di dunia klinik itu sudah biasa ya bergaul dengan jin Ifrit ya pengakuannya seperti itu Pak karena dulu saya berteman dengan orang-orang yang senang ya apa namanya bergaul dengan ya dunia magic lah seperti itu ya nah ketika Sulaiman mendakwahkan Islam kepada Balkis yang saat itu di negeri Sabah Sabah itu di Yaman tepatnya di daerah Ma'rib ya kalau tidak salah Ma'rib ini ada di Yaman tengah ya nah saat itu disana ada kerajaan yang mana ratunya adalah Balkis namanya nah Nabi Sulaiman ketika mendakwahkan kepada Balkis saat itu belum diterima ya tetapi Balkis itu tahu bahwasannya Nabi Sulaiman adalah raja yang luar biasa hebat dan pasti kalah ya ketika misalkan berperang pasti kalah karena bala tentaranya bukan hanya manusia tetapi jin sekalipun menjadi bala tentaranya Sulaiman nah akhirnya Balkis mengumpulkan tokoh-tokohnya untuk mendatangi Sulaiman untuk mendengarkan dakwahnya apa sih yang didakwahkan oleh Sulaiman nah ketika sudah mau pergi lalu Sulaiman alaihissalam ya mengumpulkan tokoh-tokohnya dan mengantakan siapa diantara kalian yang mampu memindahkan singgah sana Balkis kepadaku sebelum dia datang mendatangi ya karena dengar Sulaiman bahwa Balkis akan mendatangi Sulaiman lalu berkatakanlah Ifrit ya Ifrit ini dari kalangan jil disebutkan di dalam surat An-Namal bahwa Ifrit ini berkata 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 Ifrit dari kalangan jin jadi jin itu punya bermacam-macam jenisnya ada jin Ifrit dan lain sebagainya dia ini berkata Aku mampu mendatangi singgah sana iblis maksudnya singgah sana Balkis sebelum engkau bangkit dari makamika dari tempat duduk sebagian ulama di tafsir menjelaskan bahwasannya Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu memiliki tempat duduk khusus dimana tempat duduk khusus itu adalah untuk mendengarkan keluh kesah masyarakatnya rakyatnya dan waktunya itu antara waktu duha sampai menjelang duhur ya beliau duduk benar-benar fokus untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya dan Ifrit ini berjanji menjanjikan kepada Sulaiman akan memindahkan singgah sana Balkis sebelum engkau bangkit dari tempat duduk berarti memindahkannya itu hanya beberapa jam saja sedangkan jaraknya beribu-ribu kilobak dan singgah sana itu begitu besar kerajaan sedangkan kerajaan Sulaiman itu adanya di Palestina nah ada pun kerajaan Balkis itu ada di Yemen di negeri Sabah tapi Ifrit mampu menjanjikan bahwa singgah sana Balkis ini mampu dipindahkan dengan begitu cepat namun ternyata ada orang lain yang lebih mampu dan lebih hebat yang mampu memindahkan singgah sana Balkis dalam waktu sekejap mata apa dikatakan orang ini aku mampu memindahkan Balkis singgah sananya kepadamu sebelum engkau mengejapkan matamu luar biasa siapa dia dalam sebagian tafsir dijelaskan bahwa ini adalah manusia orang yang soleh orang yang faham dengan kitab ahlul kitab tetapi beliau ini dapat memindahkan singgah sana Balkis dengan bantuan malaikat dengan bantuan malaikat bukan dengan dirinya karena dekatnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala seringkali doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika dia menjanjikan bahwa istana Balkis bisa dipindahkan dalam waktu yang sesingkat singkatnya sebelum mata itu dikejapkan maka atas bantuan malaikat menunjukkan bahwasannya malaikat mempunyai gerakan yang sangat cepat kalau makhluknya saja seperti ini seperti malaikat yang memiliki gerakan yang cepat memiliki kekuatan yang hebat sampai-sampai diceritakan Jibril memiliki sayap sampai 600 600 sayap luar biasa dan besar sekali ini makhluknya bagaimana dengan kekoliknya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga penting bagi kita untuk merenungi makhluk-makhluk Allah yang begitu luar biasa agar hati ini sampai renungan kita sampai kepada tafakkur yang benar-benar mendatangkan pahala rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya wasabiqatis sabqa dan demi malaikat yang bergerak begitu cepat ya ayat yang keempat ini adalah sebagai penekanan pak ya bagi ayat yang ketiga bahwa malaikat ini benar-benar cepat geraknya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa padahal malaikat gak dikasih makan pak gak dikasih minum oleh Allah karena memang malaikat gak makan dan gak minum nah kita yang dikasih makan kita dikasih minum tetapi berlambat-lambat berlambat-lambat dalam menjalankan ketaatan malu pak sama malaikat pak hadirina azan ya Allah wa'ayakum karena waktu isya sudah tiba insya Allah kita akan melanjutkan materi tafsir kita di pertemuan berikutnya setiap hari Senin malam selesai insya Allah mari kita tutup dengan doa kawaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilah ila anta astaghfiru atuh bilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aduh 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 Terima kasih.